Penyedia layanan transportasi online di Indonesia harus bersiap-siap mempelajari regulasi baru pemerintah yang merevisi angkutan sewa khusus. Kementerian Perhubungan saat ini tengah melakukan uji publik atas revisi regulasi yang akan mengatur operasional layanan taksi online seperti Uber, Grab Car, dan Go Car. Managing Director Grab Indonesia Rizky Kramadibrata menolak batas tarif atas dan penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Menurut Rizky, peraturan ini berpotensi merugikan mitra pengemudi untuk mendapatkan penghasilan lebih dari pekerjaan ini. Dalam penetapan tarif bawah dan tarif atas taksi online, Kementerian Perhubungan beralasan saat ini perusahaan taksi online masih bebas menetapkan tarif sehingga tarifnya bisa lebih murah dibanding taksi konvensional. Untuk menghindari persaingan tidak sehat, Kementerian Perhubungan menetapkan tarif batas atas dan tarif batas bawah pada taksi online. Kami akan mempertimbangkan langkah selanjutnya. Tentunya yang menjadi pertimbangan kami terutama adalah nomor satu mitra-mitra pengemudi kami dan keluarganya dan kemudian juga para penumpang. Mengenai langkah selanjutnya tentunya kami melihat juga dulu bagaimana rencana pemerintah, tanggapan pemerintah kami akan melihat dari situ.